Back converter merupakan salah satu jenis dari DC converter. Converter ini dapat mengubah tegangan DC pada nilai tertentu menjadi tegangan DC yang lebih rendah. Untuk mendapatkan tegangan yang lebih rendah daripada masukannya, back converter menggunakan komponen switching untuk mengukur duty cycle-nya. Komponen-komponen yang menyusun back converter adalah sumber masukan DC, MOSFET, yodel freewheeling, induktor, kapasitor, serta beban. MOSFET digunakan untuk mencacah arus sesuai dengan duty cycle sehingga keluarannya dapat sesuai dengan yang diinginkan. Induktor digunakan untuk menyimpan energi dalam bentuk arus. Energi tersebut disimpan ketika MOSFET ON dan dilepas ketika MOSFET OFF. Dioda freewheeling digunakan untuk mengalirkan arus yang dihasilkan induktor ketika MOSFET OFF. Keuntungan pada back converter adalah efisiensi yang tinggi, rangkaiannya sederhana, tidak memerlukan transformer, tingkatan stress pada komponen switch yang rendah, ripple pada tegangan keluaran juga rendah sehingga filter yang dibutuhkan relatif kecil. Kekurangan dari back converter adalah tidak adanya isolasi antara masukan dan keluaran, hanya satu keluaran yang dihasilkan dan tingkat ripple yang tinggi pada arus masukan. Kami menggunakan VCC sekitar 12V dan PWM sekitar 10%. Hasil yang didapatkan dari pengukuran back converter sekitar 6,96V. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!